Tumpukan sampah yang masih banyak menumpuk di sejumlah titik di kota Pekanbaru menjadi keluhan masyarakat. Menikapi keluhan masyarakat ini, Polresta Pekanbaru dan Polsek Jajaran melakukan pembersihan serentak. Untuk personel Polresta sendiri difokuskan di kawasan Jalan Pesantren, di mana cukup banyak tumpukan sampah berserakan. Pihak kepolisian berkolaborasi bersama DLHK Kota Pekanbaru, Kecamatan hingga Kelurahan Setempat. Para tokoh masyarakat, warga dan pemuda setempat juga terlihat terlibat dalam kegiatan gotong royong bersih-bersih kota tempat pembuangan sampah ilegal ini. Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Jeffrey Siagian menjelaskan, selain di Jalan Pesantren Kelurahan Pematang Kapau. Aksi bersih-bersih ini juga dilakukan di Jalan Mulia Indah Kelurahan Tangkerang Labuai, Jalan Yosudarso Kelurahan Umban Sari, Jalan Gabus Kelurahan Limbungan Baru. Kemudian Jalan Hairsoe Berantas Kelurahan Tuah Karya, Jalan Muslimin Kelurahan Tanah Datar, Jalan Kesehatan Kelurahan Kampung Bandar, Jalan Raja Wali Kelurahan Kampung Melayu, Jalan Laos, Kelurahan Air Hitam hingga Jalan Ahmad Yani Ujung di Pelabuhan Sungai Duku. Wakapolresta Pekanbaru AKBP Henki Poerwanto yang turun bersih-bersih di Jalan Pesantren mengatakan, kegiatan pembersihan sampah secara serentak ini dilakukan agar terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat dari sampah. Dari Pekanbaru, Tim Liputan melaporkan. Pekanbaru, Tim Liputan melaporkan. Muzika Terima kasih.